Halo penghobi helm, sudahkah kebeli helm mimpianmu? Jika belum, semoga helm mimpianmu tersebut bisa segera kamu miliki ya Oke, sekarang gue bakal kasih tutorial cara melepas busa atau spons Helm kalian yang mereknya NJS Atau bisa juga helm lain kayak KYT, NHK, Cargloss, dan sebagainya Asal nanti pengunci busanya itu sama, nanti kita bakal liat bareng-bareng pengunci busanya seperti apa Jangan lupa buat subscribe channel ini, karena gue bakal makin semangat nih kalau lupa ada subscribe Oke, ini visornya udah gue buka duluan ya Kalian kalau mau tau cara buka visor helm, terlebih helm NJS Bisa liat videonya di link deskripsi atau nanti gue taruh di atas kanan sini linknya Oke, yang pertama itu setelah kita berhasil buka si visornya Kita bakal buka busa bagian kiri dan kanan dulu Kayaknya dalamnya gak keliatan ya Oke, barusan gue ngatur cahaya dulu Jadi gue tambahin lampu LED dan LED tambahan Biar kalian bisa, ya, gue harap sih bisa keliatan ini dalamnya Gak begitu jelas sih, tapi masih bisa dilihat oleh mata Oke, yang pertama itu kita cabut dulu busa atau spons bagian kiri dan kanannya Tinggal seperti ini aja Tapi jangan lupa ditahan bagian kerangka helmnya Kalau udah kayak gini, ini kan nyatu ya Busanya tuh nyatu melebar ke bawah Tinggal ditarik ke atas Atas kayak gini Cabut Foiler Satu, udah Sekarang bagian sisi yang lainnya Kita lakuin hal yang sama Kita tahan helmnya disini Cangkangnya Terus kita cabut Dan tarik ke luar Ini kalau gak salah helm NJS2 Pake yang model Vel Vel apa ya Velcro Ini apa sih namanya Gue lupa Ini nih Yang ini apa sih Yang bisa ngerekat gitu Coba tulis di komen Gue lupa namanya Oke Kalau itu udah Yang sekarang perlu dilakuin adalah cabut yang bagian belakang ini Gampang banget Tinggal dicabut gini aja Pluk Udah Eh, gue lupa kalau ini tuh nyampur sama yang bagian depan Oke Ini yang agak sedikit tricky Kita lihat bagian Aduh, gak kelihatan lagi Gimana ya biar kelihatan ya Bentar ya cuy Oke, kita mulai aja nyambut yang bagian dalam Ini caranya cukup tricky Jadi Pertama tuh kita perhatiin disini Ada lubang-lubang Dan ini tuh sebenarnya Di dalamnya ada pengait Jadi saranku Kita pilih salah satunya Kalau aku sih pilih bagian kanan Di sini Di bagian kerangkanya ini Kamu tekan disini Agar nanti pas kita tarik Dari dalam sini Dia tuh gak ikut Jadi Pelan-pelan Bagian bawah ini Kita tekan sedikit Sambil kita Tarik Seperti ini Tarik Seperti ini Nah, dia tuh langsung Nyambung ke yang lainnya Kebuka Seperti ini Seperti ini Seperti ini Voila Tinggal kita tarik keluar Dan kita bakal dapetin helm kita Yang udah Terlanjang tanpa bagian Busa dalamnya Seperti ini penambakan Busa atau spawn dalamnya Si NGS Shadow So Sekarang kita siap untuk Mencuci helm ini Mungkin nanti di lain video Aku bakal kasih tau Tips-tips mencucinya Tapi sekarang kita bakal nyoba Pasang lagi Biar kalian gak kebingungan Nanti pas udah selesai nyuci Atau mau dipasang lagi Kayak gimana sih Masangnya So Ini bagian dalam helmnya Nih Udah keliatan seperti ini Lubang-lubangnya Asli ya Helm NGS Jadi Kita pasang dengan Arah yang sebaliknya Kalau tadi Awalnya kita pasang Busanya duluan Sekarang Pasang si Busa Maksudnya yang busa duluan Tadi Kiri kanan Sekarang pasang busa Bagian Atas kepala Oke Kita masukkan Seperti ini Nah Kalau udah dimasukin tuh Kita juga perlu Rapihin Keadaannya Jadi Kita Posisikan Si Pengaitnya ini Kembali Seperti ini Diselipin Dan juga Busa di Bagian dalamnya Tuh Kita posisikan Serapih mungkin Seperti sedia kalah Tadi Sebelum dibongkar Nah Kita masukkan Nah Kalau udah pas Kita bisa lanjutkan Ke bagian atasnya Ke Penguncinya Jadi Yang bagian atas ini Kita Selipin Lagi Kedalam Bisa dimulai dari Kanan Menuju Ke tengah Dan juga Ke bagian kiri Lalu kita Dorong aja Sampai Ada sedikit Menyiklek Gitu Masuk Dan tuasnya Bakal Mengunci Si Padding Busa Kembali Seperti Sedia kalah Oke Ketika kita Sudah berhasil Memasukkan Busa Utamanya Yang di atas Kepala ini Kita masukkan Busa Padding Sisi kiri Dan kanannya Dan Jangan sampai Kebalik ya Kalau kebalik Pastinya susah dimasukin Walau dipaksa Kita masukin Si talinya ini Ke lubang Busa helm Ups Sorry Kita rapihkan Dan kita Masukkan Si Ini Si latisan tipis Ke aku ini Aku Gak tau ini Namanya apa Yang tau Boleh komen Di bawah Ke celah Di sini Kalau aku sih Biasanya masuknya Dari yang belakang dulu Aku tekan Baru ke depan Seperti ini Ups Gampang sekali Tinggal tarik lagi Si tali tadi Keluar Seperti ini Ditekan Tekan Biar pas Lalu Bagian busanya Ditekan juga Ke dalam sini Biar Si Perkat tadi Juga Menyatu kembali Setelah selesai Kita Pasang Sisi yang Satunya Ya Seperti ini Mudah juga Ya Gue lupa Masukin Talinya Lupa cuy Masukin talinya Kita keluarin Tarinya Kayak gini Kelupaan Gue juga Dan Ketika udah Bisa masuk Kayak gini Kita Press juga Di bagian busanya Dikit-dikit Biar nyatu lagi Si Perkat tadi Ke badan helm Oke Finish Gini doang cuy Dan kita Bakal bisa Masang helm Kita lagi Setelah itu Kita tinggal Pasang Sisi Sisi Kembali Dan Helm pun Siap Dipakai Oke Nah Sekarang Kutanya Balik ke kalian Gimana Menurut kalian Melepas dan Memasang Busa Spons Helm Seperti ini Apakah Sulit Kalau kalian Suka dengan Video ini Silahkan Klik Like Dan Bagiin ke Temen-temen Lo Klik Juga Tombol Subscribe Karena Bakal Bikin Gue Semangat Buat Sering Upload Dislike Aja Kalau Nggak Suka Dan Kasih Saran Yang Membangun Untuk Channel Ini Kedepannya Gua Gua Gwakang Mas Temai Stay Safety And I Will See you In The Next Video Good Bye sub indo by broth3rmax